Pasca penurunan harga premium dan solar, operasional sejumlah SPBU berlangsung normal, meski Pertamina tidak memberikan informasi awal mengenai rencana penurunan harga BBM tersebut. Di SPBU Kedoya Jakarta Barat ini misalnya, meski tidak ada informasi awal dari Pertamina, SPBU ini tetap menjualnya dengan harga baru. Padahal stok BBM yang ada di SPBU ini merupakan stok lama yang dibeli dengan harga lama, sehingga pengelola SPBU mengaku rugi sebesar 17 juta rupiah hari ini. Pengelola SPBU hanya bisa pasrah dengan perubahan kebijakan yang mendadak ini. Pengelola SPBU Paku Buwono dan Jalan Panjang Jakarta juga mengaku merugi karena keputusan penurunan harga BBM ini mereka terima secara mendadak. Pengelola hanya bisa berharap kuantitas pembelian masyarakat meningkat akibat penurunan harga BBM ini sehingga dapat menutupi kerugian yang mereka derita. Kerugian serupa juga dialami sejumlah SPBU di kota Tanggerang, Banten. Karena sebagian besar SPBU masih membeli premium dengan harga lama dan harus menjualnya dengan harga baru. Sementara itu sejumlah pengelola SPBU di kawasan Bekasi, Jawa Barat mengaku tidak mempermasalahkan penurunan harga BBM ini karena dibarengi dengan pasokan premium yang cukup dari Pertamina. Selain itu, pemerintah juga telah menjanjikan akan memberikan kompensasi kepada pengelola SPBU. Tim Liputan Metro TV Kepala Pelusa Kepala Pel impose Terima kasih telah menonton Masuk! 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 Antrean truk pengangkut LPG masih terlihat di stasiun pengisian gas Ancol Barat, Jakarta Utara. Sebagian supir truk mengaku mereka bahkan sudah mengantre sejak tiga malam lalu. Mereka berharap kali ini bisa mendapatkan LPG. Dari Senin? Masuk! Dari Senin? Iya, masuk Kindeo hari Senin. Terus? Ya sampai sekarang belum dapat. Sampai hari raya ini mas? Iya. Karena apa kosong ya mas ya katanya? Katanya kosong ya? Ya pernah tersendat juga gitu ya. Terus yang ngantre banyak. Antrean serupaan juga terlihat di depo pengisian LPG Srengseng, Jakarta Barat. Setidaknya 15 truk terlihat mengantre menunggu giliran pengisian LPG. Para supir truk yang mengaku telah antre dua hari tidak yakin dapat memperoleh LPG. Menatapnya hari ini kan akan datang janjikan normal lagi? Oh, belum tentu ini sampai kapan. Tentu, dari priaklifnya sendiri apa yang bilang ya? Menjanjikannya hari ini? Menjanjikannya? Oh, belum tahu ini belum pasti. Sementara itu, para pengecer sudah menaikkan harga LPG. Dengan alasan harga yang didapat dari agen juga sudah naik. Kan dapatnya mahal juga. Kan biasa jual beli 14, sekarang jadi 15 gitu. Kalau diantrein saya pun luntung seribu doang. 15 jual, misalkan diantre 14. Kalau saya jual 15. Kalau saya nyari, ambil luntungnya 2 ribu. Para pengecer menjual LPG ukuran 12 kilogram dengan harga 82 ribu rupiah. Harga sebelumnya 76 ribu rupiah. Sementara LPG ukuran 3 kilogram dijual dengan harga 17 ribu rupiah pertabung. Padahal harga normal sebesar 12.750 rupiah pertabung. Tim Liputan, Metro TV. Harga minyak dunia yang terus turun hingga mencapai 34 dolar per barel seharusnya segera diikuti oleh penurunan harga BBM. Menurut pengamat perminyakan Kurtubi, pemerintah bisa menurunkan lagi harga BBM sebesar 1.600 rupiah per liter. Selain itu, penurunan harga BBM seharusnya tidak dilakukan secara bertahap. Ada rebound ekonomi yang mendadak, ada mujizat, ekonomi dunia mendadak pulih, demand minyak dunia menambah pulih luar biasa, atau OPEC memotong produksi 5 juta barrel per hari, lalu mereka mentaati kuotanya masing-masing, nah itu baru. Ada risiko yang besar untuk harga kembali ke level 60 atau 70 dolar per barrel, tapi itu kan kecil kemungkinan. Sehingga kita himbuk pemerintah untuk tidak ragu-ragu lagi menurunkan harga BBM ini bila perlu ke level 3.400 rupiah per liter apabila harga minyak seperti saat sekarang ini. Sementara itu, akibat penurunan harga premium, menurut Wakil Direktur Utama Pertamina, Iin Arifin Tahyan, Pertamina berpotensi mengalami kerugian sekitar 2 triliun rupiah. Kerugian tersebut bisa mempengaruhi setoran deviden Pertamina ke kantong pemerintah. Pada bulan ini, pemerintah telah menurunkan harga BBM sebanyak 2 kali, yaitu untuk premium menjadi 5.000 rupiah per liter, sementara solar menjadi 4.800 per liter. Pemanasan-pemanasan yang dahulu dilakukan, masih banyak padahal, masih banyak para koruptor-koruptor kuasa kami yang belum tersangkap. NIEK Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.